chapter 13 pada chapter 13 ini kita akan membuat laporan stok barang menggunakan g-shop mcl dan crystal report pertama anda install sap crystal report anda bisa cari di Google setelah anda install anda buat koneksi udbc nya contohnya udbc anda klik add contohnya saya menggunakan koneksi mcl udbc 5.2 setelah ketemu anda klik finish anda tentukan koneksinya saya buat gb historius node ohop si penyelungnya root penutupnya kosong terus anda tuntukkan database nya Oke contohnya level inventory kita klik test Oke setelah itu oke berarti kita sudah mempunyai koneksi namanya dv inventory Oke setelah selesai Anda buat pop repot barang seperti ini dan Anda buat satu lagi pop repot barang yang ini yang kosong ini adalah nanti kita isi untuk koneksi untuk pesta repotnya Oke pertama kita buat untuk sederhananya setelah itu Anda lanjutkan klik di kanan Anda pilih add Anda ambil new item setelah itu pastikan bahwa sudah ada kristal repot di visual c-shop Anda kalau ini belum ada berarti Anda installnya belum selesai Oke setelah itu Anda beri nama contoh keyboard stop barang Oke klik set kita tunggu prosesnya oke pada langkah selanjutnya Anda bisa kita pilih standar cross step mail standar itu adalah kita untuk model standar cross step ini modelnya seperti ini dan ini seperti model mail level kita ambil standar pada langkah ini Anda tentukan ada using in the report kita ambil using klik standar Anda klik ok ada project data make connection create new connection kita menggunakan udbc Anda klik create new connection setelah itu anda klik sudi bc di sini anda klik database yang sudah anda buat di udbc di sini saya membuat di setelah itu klik setelah itu klik setelah selesai maka akan muncul save for inventory ini merupakan database yang sama di di Kif di-telah 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 Hai jadi prosesnya Oke jadi jadinya sama dengan stable inventory untuk proses ini Oke kita akan membuat laporan stok barang jadi ini yang akan kita tampilkan Oke kalau itu anda klik table kita klik table barang anda klik tombol ini Oke anda klik next terus di sini ada kode barang nama barang satuan harga stok kalau seandainya ada yang tidak anda mau tampilkan Anda tidak perlu geser ke display yang sebelah kanan di sini saya akan menampilkan kode barang nama barang satuan harga dan stok Anda klik finish Oke berikut adalah contoh yang sudah selesai berarti ini tampilannya ini adalah untuk namanya berarti ini untuk header atasnya ini untuk isinya Anda Anda bisa rubah tanda perbeki kode barang di sini kita juga bisa menambahkan untuk headernya jadi kita bisa nambahkan logo ini untuk logo dan lainnya contohnya disini saya mau menambahkan untuk judulnya ini ada banyak yang bisa kita pakai di tool box kita bisa cari teks tanda perbaik kode barang tanda perbaik di lubang di lubang penelit di lubang kita bisa desain untuk tebal tulisannya jadi nanti tergantung dari kita untuk mengeteknya anda bisa klik main record review tunggu beberapa saat elektrisis oke contohnya ini jadi ada kode barang nama jaduan harga sama stok anda juga bisa menambahkan seperti garis dan lainnya sesuai dengan kebutuhan anda contohnya saya mau tambahkan box nanti anda bisa tambahkan desain yang lebih bagus lagi oke setelah anda selesai anda kembali ke repostok barang repostok barang ini kita akan memasukkan yang sudah kita buat ke dalam sini untuk pemanggilan lebih mudah anda klik tool box anda cari yang paling bawah di reporting anda klik kristal report dokumen anda klik tunggu prosesnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kristal report pada kristal report viewer anda klik pilihan jika belum ada report yang belum kita buat kita klik klik new kristal report karena anda sudah membuat maka anda klik cost a new report kita pilih repostok barang klik ok oke oke ini tampilannya kita pilih repostok barang klik kita pilih repostok barang klik kita pilih repostok barang klik ini data kita untuk repostok barang klik Oke, hasilnya sudah oke Berarti data ini dari crystal report yang sudah kita buat Terus nanti kalau kita running Maka hasilnya kalau di klik otomatis ini Yang akan ditampilkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Contoh laporan sederhana atau barang Mengenakan crystal report Oke, silahkan Anda coba Dan Anda kreatifkan buat lebih bagus lagi Terima kasih and happy coding Terima kasih telah menonton